ini masalah termasuk surat yang kalau pilih diantara surat-surat yang kalau wajah itu surat Tuhan biasanya pun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket ini surat Tuhan dan surat yasih banyak riwayat keunggulannya surat Tuhan termasuk riwayat hadis itu bahwa Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat Tuhan dan surat nabuh yasih nabuhah ta'ala qoro'a toha wa yasih qobla ayyakhluqas samawati wal'artuh bi'alfay amin sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi itu Allah Ta'ala tidak ada tradisi maus Tuhan dan yasih tentu hadis itu ke riwayat ya ataupun dalam riwayat ada yang setuju ada yang tidak tetapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat yasih toha itu punya posisi khusus ini dari segi riwayat dari segi makna kalau terangkan awa ilusuar ini ngaji ilmiyari awa ilusuar khusus kawar qadas aliflamin toha yasih nun dan sebagainya untuk amannya memang hampir semua mu'fasir itu sepakat ditawasirin namun Allah Allah langsung kirsa tapi untuk yasih dan toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ayah Muhammad jadi begini wantan awa ilusuar yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas misalnya khabaya ayah misalnya itu seripat kaki yang mikir itu seripat tapi untuk toha dan yasih itu secara istiqmali itu keyakinan ulama tetap Muhammad buktinya secara istiqmali misalnya ada yang tiba ala toha rasulillah ala yasih habibillah artinya secara istiqmali ya sudah didedikasikan sudah diperuntukkan ganteng-ganteng jadi ini Allah yang bersama ini prakteknya prakteknya secara istiqmali toha dan yasih sudah diperuntukkan ganteng-ganteng ini kita semua selawat ala toha rasulillah ala yasih habibillah apalagi secara siakul kalam secara siakul kalam setting ceritaannya ini jelas-jelas menuju Muhammad misalnya toha ma'anzana alaika yang mengatasi siro toha alqur'an dan tentu orang yang kena sitokka itu yang terkait qur'an tentu nabi Muhammad jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istiqmali toha mesti mengarah atau menuju ganteng Nabi Muhammad seorang yang mengatasi tapi cuma mau mencari yang salah itu tawa itu daripada resiko keliru semua ini apa yang alamu bulu wadi itu tradisi tawa itu tapi kemudian yang ironis di kampus-kampus tradisi jalan itu dikritik jadi dimasukkan kemalesan berpikir aku rawani nebak itu kan justifikasi pembenaran kemalesan apa lu sering debat pak baha kemalesan berpikir kok didukung jawab aku kayaknya kamu spikulasi kok minta didukung kamu yang berani nebak artinya itu juga spikulasi spikulasi sesuatu yang tidak perlu nebak didukung ya sama iya ya sama yang anak ini tidak perlu didukung jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar itu tidak orang berani berpikir itu hanya berani spikulasi wani spikulasi itu bahasa kasar wani ngawur faham ya faham ya wani spikulasi itu bahasa kasar artinya wani ngawur wani ngawur aku juga juga jadi tidak ngawur cara melola hasil panen kita bisa kelaparan tapi alhamdulillah dosen itu ngomongin terus topet selama ini saya tidak pernah mikir kalau spikulasi itu ngawur ya makanya saya bilang spikulasi itu ngawur makanya saya katakan tapi meskipun demikian terus kalau terasa meskipun demikian Allah ada awak iluswar tertentu yang mudah ditebak terutama yang secara istiqmali telah dipakai dari generasi ke generasi itu surat untuk toha dan yasin memang istiqmalinya apalagi apalagi mengarah ke sana misalnya yasin wal qur'anil hakim terus yasin 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 saya punya nama banyak analfashir 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 bahwa qur'an dengan makna al awamir wannawahi ini menunjukkan yang waras al qur'an dengan makna al awamir wannawahi ada banyak perintah ada banyak larangan tentu itu secara teori itu membebani Nabi yang membebani Nabi ketika raja bertitah masih barang itu tidak penting itu bagi yang dititahi itu termasuk super penting misalnya raja ingin rokok rokok barang itu tidak penting ini bagi sindiqongkong pelayan padahal mau merantuk rokok tapi karena yang menyuruh raja menjadi sesuatu yang penting bagaimana sampai membayangkan seorang muhammad yang berhadap hadapan sama khitabi Allah subhanahu wa ta'ala kayak apa siksanya secara psikologi sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa segalanya itu dipaksakan ideal ini dipaksakan apa? ideal sehingga dalam banyak riwayat kancing Nabi sholat benda diperingatan kaget yang terlalu busuk jika sholat itu tidak sikil lor sehingga sangat enak-enakan sehingga selenden malah enak-enak jadi benda serem benda seru mau sikil lor sikil lor sehingga sholat sholat sikil lor sehingga sangat enak enak-enak sehingga riwayat wali sana misalnya tipee, tlacae, sunan bunang itu harus sikil sikil kadang tidak ada sehingga sehingga itu panggunaan sholat kalau sikil lor jadi tradisi sholat itu yang seru tidak bisa sikil lor sikil lor sikil lor tidak seru maksudnya itu biasa-biasa ya faham sehingga nabi seru maksudnya tambah hebat tambah seru itu menunjukkan dengan panggunaan tidak sholat tidak sikil lor tidak sikil lor sholat tidak sikil lor akhirnya ada panggunaan saking tahu hati saking kepinginnya untuk tawajuk kepada Allah itu segalanya serba spesial termasuk cari paling susah akhirnya kalian panggunaan oh, rakudu maksudnya sholat wah ini rakudu tapi kita harus baca yang jenisnya khusuk itu tidak sendaik seperti anda kekpetang kanan yang jenis khusuk itu sudah otomatis tidak jenis rakus seperti hukar bukur dia tidak s ну sain tapi nabi ada dapati sendaik itu bertengkata salat tidak sikil lor belum jumlah waktunya panjang sekali sehingga Allah sahaja orang yang bilang koran tidak terjadi tidak perlu 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 sudah sholatnya panjang pakai hanya kaki tidak perlu satu ini adalah ceritanya itu bagian dari Tad Abagima Fa'alta Nabi menyusahkan diri tapi lebih dari itu sebetulnya menghentikannya para ulama dan ada ayatnya, maksudnya ada ayat Qur'an di luar itu ada masalah yang lebih urgensi, lebih parah bahwa ketika Nabi mendapat wakhi untuk dakwatun nas ila Allah, supaya manusia itu baik, supaya manusia itu soleh itu Nabi terseksa betul karena Nabi harus kayak mendapat amanat, menyelamatkan manusia rohagomo kristen menyelamatkan domba-domba, tersesat panggilnya, cara terminologi kristen dari ini sampean-sampean, domba-domba tersesat semua Nabi tentu ingin menyelamatkan domba-domba, tersesat yang paling tersesat itu paman-paman yang pusing jadi kayak kiai di partai, paling balik pusing paham ya orang paling pusing, tidak dilawan keluarganya apa? piang akhirnya Nabi mulai prestasi mulai frustasi karena beliau itu karirnya seorang Nabi penyelamat umat dari kesesatan nah, paling sesat itu domba-domba abu tolip meleset abu tolip abu jahat paman pusing ini disebut yang disebut abu tolip abu tolip mungkin mereka frustasi nanti merusak mereka karena mereka tidak iman bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau berarti berarti Nabi bingung karena saya sering mengalami mengalami itu tidak didi saya terlalu saya berkata Islam itu apa? Islam itu shalat shalat 5 itu islam saya tidak merasa berkata tidak sakit saya rasa didi santri itu tidak khusus, ini perempuan itu semangat sholat kebiyah, 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 kebiyah jadi kalau di mertua atau bapak katakan cekak kapok hahaha lagi rasanya jadi ini ngomong awrat, jadi di mertua katakan cekak lorah karena ini termasuk kiyai yang sangat mengharamkan khusus teman-teman itu tidak prospek itu tidak prospek ke depan bahaya itu bahaya bagi keberlangsungan, kebersamaan apa? bahaya rata-rata kita mendukung, kita jadi orang sholat itu kan dari keluarga awam kita bisa menghidupkan kiyai-kiyai yang bapak itu bisa menghidupkan itu tidak masalah, bapak itu bisa menghidupkan tapi kita itu Islam menyarankan, kita bisa menghidupkan kita bisa menghidupkan kisah Islam kita bisa menghidupkan kisah kita bisa menghidupkan kisah Islam kita bisa menghidupkan kisah Islam kita bisa menghidupkan kisah Islam maklaran dan rizkannya kalau kita bisa menghidupkan misalnya dari awal ngomong-ngomong Bapak menang mati rizkannya ke maklaran jadi pribumisasi Islam dengan hitung-hitungan teknis itu juga penting kenapa? panjang Nabi itu tahu meriang gara-gara ini adalah syarat ideal kalau itu tidak bisa jadi Nabi terus sukses takwai paman-paman malah yang dibalik itu paman-paman meriang Nabi itu rupak terus itu maka masih tertarik gambel-gambel gilal, amar, semua kira-kira sih tertarik akhirnya pengikuti Nabi pengangguran-pengangguran yang nasibnya jelas ngomong yang nasibnya jelas tidak tertarik ini karena orang Mapan itu bergerakan tertentu itu tidak tertarik saya juga di duit miliaran perusahaan besar orang tertarik dia mau sentuhi mesti itu kalau kritisi orang tertarik gawanya orang Mapan itu orang tertarik jadi dia mau reformasi tidak tertarik meskipun ya banyak juga orang-orang Mapan yang tertarik meluruskan tapi kan lewat parlemen atau lewat media kalau dia mau tetap mikir mobil tidak asal yang raguat ada yang ada yang ada yang ada yang mungkin pekah sama-sama ingin menunjukkan dukungannya tapi orang suka tetap lewat parlemen lewat media menulis koran terus dia mau untuk tulisan artikelnya dibayar itu rontot badi itu sudah sunnah Tuhan yang saya ceritakan dan yang paling berat di alami Rasulullah juga Sayyidina Ibrahim juga semua Nabi ini benda di peringatan dengan saya itu tidak mesti keluarga Nabi Nuh di gojur yang balik Nabi Ibrahim di bapak yang balik Nabi Nuh di anak yang balik Nabi Muhammad paman-paman sebagai orang tua Nabi sudah tidak punya bapak yang balik paman penting orang paman tidak mungkin kalau kita punya bapak kandung itu paman balik ramah salah karena kita hanya berhubungan dengan bapak Nabi Nabi paman yang berposisi bapak jadi itu susah jadi ada di dia yang alumni itu rasa susah itu biasa itu ringan misalnya intruksi PKB santri membeleset P3 atau intruksi P3 membeleset PKB itu ringan sekali sangat apa? sangat ringan karena semua ujiannya Nabi itu mesti ada internal sebagai kayak apa susahnya Nabi ini dia punya istri yang Balilo Nabi Ibrahim azar bapaknya Nabi Muhammad paman paman akhirnya mereka tersiksa hampir frustasi secara naluri bahasanya hampir frustasi terus mengatakan Allah Ta'ala jangan risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah s.w.t jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu tidak jadi gampangannya risalah dan suara Allah didengar bahwa aturannya Allah harus didengar bahwa aturan Allah itu harus apa? di 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 di